Parah kau Jokowi, parah, parah, rakyat kecewa berat sama kau, pura-pura bego kau. Satu kata untuk kau anak muda, sombong, perbaiki dulu mulutmu, perbaiki lisanmu. Hanya Pak Jokowi, hanya Pak Jokowi yang punya mental baja, yang punya mental seorang pemimpin yang berjiwa besar. Kali ini ada seorang pemuda yang mengungkapkan kekesalannya kepada Presiden Jokowi. Kata kasar, kotor, dia keluarkan semua kepada pemimpin yang 10 tahun memberi perubahan kepada negeri ini. Inilah satu contoh manusia yang tidak bersyukur sama sekali, yang merasa hidupnya paling disengsarakan oleh Presiden Jokowi. Nah seperti apakah video lengkapnya, mari kita simak. Assalamualaikum. Halo, Jokowi. Kemana loh, ya pak? Kemana kau, kemana, kemana? Jangan kau lari, jangan kau lari ya. Itu pemindahan ibu kota negara Indonesia ke IKN. Harus kau tanda TKN. Desain, ditantangan. Kalau enggak buat apa kau buat? Kalau enggak, kenapa kau buat? Berani, berani hadapi kenyataan Jokowi. Kau sudah dia ambang pintu lengsir. Ya, biar pak. Kau buat itu di IKN. Biar bisa masuk Cina ya. 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 Parah kau, Jokowi. Parah. Parah. Rakyat kecewa berat sama kau. Pura-pura begok kau. Bagaimana? Apakah kita harus merubah undang-undang? Saya akan berubah. Saya akan berusaha. Tapi, Nol. Nol Joko, nol. Nol. Besar. Kau bilang mau merubah Indonesia. Apa yang berubah? Berubah jadi tambah parah. Betul, Jok. Ngomong, Jok. Ngomong. Jangan ngumpet kau, Jahanam. Geram aku nengok kau ya. Geram, geram, geram. Sempat aku di antara mahasiswa itu yang demo. Mungkin gol aku sekali lagi. Gol, Jok. Gol, gol. Sakit hatiku kau buat ya. Gigit. Iya, Pak mau ku gigit ini, Pak. Betul, Pak. Mau saya gigit, Pak. Betul. Ini. Aduh. Aduh. Hebat kau beri acting, Jok. Memang hebat kau ya. Hebat kau beri acting. Tapi acting kau nggak mampan, Jok. Saya aktor drama, Jok. Tahu. Dari dulu saya tahu itu. Tapi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Karena saya tidak punya kekuatan, Jok. Masuk kau ke gorong-gorong. Di hujan-hujan. Pake payung sendiri. Biar lihat masyarakat penceritaan yang baik. Inilah presidenku. Pak Jokowi. Ini jaman tiktok, Jok. Sudah pintar, netizen. Sudah pintar. Kau pula-pula bego aja tahu. Tidak ada punya namanya pemimpin itu. Ditanya. Sama wartawan, Papa Raji. Lah kok saya tanya saja. Kok tanya saya? Saya saja nggak tahu. Tidak gitu cara ngomong seorang pemimpin, Jok. Bukan seperti itu, ya. Dramamu terbongkar. Siapa yang bongkar? Allah maha pencipta langit dan bumi, Jok. Mantap, bro. Kau ingat itu, Jok. Hadapi kenyataan. Kau ingat, Jok. Sampai kanak cucumu nanti. Bisa nggak sih sampaikan unek-uneknya? Nggak usah pake. Hih. Nggak usah diserem-sermin. Udah anker kok wajahnya. Banyak rakyat yang kecewa. Rakyat yang mana yang kecewa sama Pak Jokowi. Lu nggak lihat liputan ketika beliau berkunjung ke berbagai daerah. Seperti apakah sambutannya. Seperti apakah rakyat menyambut kedatangan beliau. Sampai berbondong-bondong. Sampai histeris. Sampai desak-desakan. Saking mereka begitu mencintai Presiden Jokowi, ya. Sangat diharapkan kedatangannya. Lu mah nggak pernah nonton sih liputan-liputan Mulyono ketika berkunjung ke berbagai daerah. Sesekali nontonlah biar tahu, ya. Mau kecewa mah atau kecewa aja sendiri. Gak usah ngajak-ngajak orang. Gak usah ngajak-ngajak rakyat. Saya juga sama rakyat. Tapi saya tidak merasa kecewa dengan kepemimpinan Bapak Jokowi. Oke lah Pak Jokowi pasti ada salah. Namanya juga manusia biasa kan. Tapi kita harus bersyukur setidaknya beliau sudah bawa perubahan untuk negeri ini. Memang lu mau Indonesia jadi negara yang tertinggal terus-terusan. Soal Pak Jokowi juga suka ngeles terus. Kata lu tadi ya ketika ditanya wartawan. Ya itu manggayaknya beliau seperti itu. Yang tidak mengumbar banyak omon-omon tetapi kerja nyata. Beliau itu sedikit bicara, banyak bekerja. Beda sama lu yang kerjanya cuma nyinyir doang. Sedangkan kontribusi lu kepada negeri ini sendiri tidak ada sama sekali. Nol besar ya. Teman-teman kita akan lanjut lagi untuk menyimak tanggapan para netizen. Satu kata untuk kau anak muda. Sombong. Perbaiki dulu mulutmu. Perbaiki lisanmu. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Itu merendahkan lawan bicara. Merendahkan orang yang kau bicarakan. Mukamu kan masih bau kencur. Tapi mulutmu udah mulai bau busuk. Mau jadi apa kalian? Hidupmu itu belum separuh di dunia ini. Kalau kau begitu caranya. Kau bukan anak muda yang diharapkan bangsa ini. Kau mau merusak. Lihat Pak Jokowi itu. Kalau dijawab semuanya. Habislah dia tidak bekerja. Tapi dia jawab dengan kerja nyata. Tapi kalian menuntut bicara. Udahlah. Saya sarankan kalian anak muda. Udah belajar lebih baik lagi. Kalian untuk berlajar. Bukan untuk berpolitik yang utama. Memperhatikan negara ini boleh. Tapi tugas utama kalian. Mempersiapkan diri sebagai orang yang akan menerima. Estafet kepemimpinan di bangsa ini. Tapi kalau estafet kepemimpinan kamu. Dengan bicara kayak gitu. Bagaimana mungkin kami bisa berharap. Nanti kau ngomong aja ngobrol aja disana. Tidak ada kerjamu. Ya hati-hati kalau bicara. Dan kau bicara di publik itu. Ditonton banyak orang. Jangan tunjukkan kesombongan dan kebodohanmu. Orang yang diam itu bukan karena tidak tahu. Orang yang diam itu justru dia memperhatikan apa yang terjadi di luar. Supaya dia bisa menarik kesimpulan. Yang mana yang perlu dijawab. Yang mana yang tidak perlu dijawab. Orang Indonesia itu sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena dijawab pun nanti dibantah lagi. Orang Indonesia itu diamkan aja kerja nyata. Balas dengan kerja nyata. Nanti mereka akan acungkan jempol. Udah terbukti kok. Pemilihan presiden mereka dipilih. Mulutmu hari maumu. Dari awal menjabat sebagai presiden Republik Indonesia Sampai dengan lebih kurang lima hari lagi Bapak Joko Widodo Habis masa jabatannya Selama kepemimpinannya Beliau banyak dihina, dicaci, dimaki, dan dipitna Sampai-sampai Ke hal paling vital dalam masalah lingkup keluarga beliau Habis dicaci, dimaki, dan dipitna Oleh orang-orang Yang sakit hati Yang tidak terima Dengan keputusan Dan semua Gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo Terlebih Dalam priode kedua Kepemimpinan Bapak Joko Widodo Beliau Dengan pemerintahannya Membuat keputusan Untuk membekukan Organisasi keagamaan Yaitu HTI dan FPI Begitu izin dari kedua ormas itu dibekukan Semakin gencar Dan betul-betul dihabisi Bapak Jokowi Dicaci, dimaki, dihina, dan dipitna Beserta seluruh keluarganya Dilakukan oleh komunis Zaman modern Mereka kelompok-kelompok Dari orang-orang yang tidak suka melihat kedamaian Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negeri ini Apa kesimpulan Yang bisa kita ambil Dari gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo Kesimpulannya Banyak dari rakyat negeri ini Yang belum siap Dan tidak sanggup Menerima gaya kepemimpinan Seperti sosok Bapak Joko Widodo Banyak dari pengusaha-pengusaha Dan politikus-politikus Di negeri ini Tidak siap Menerima pemimpin Seperti Bapak Jokowi Makanya Bapak Jokowi Betul-betul dihabisi Dengan cara Dicaci, dihina, dimaki, dan dipitna Beserta seluruh keluarganya Apa yang dilakukan Bapak Jokowi? Tetap bekerja Tetap menjalankan tugasnya Sebagai kepala negara Tidak bergeming Yang ada dalam pikiran beliau Adalah melaksanakan tugas Untuk mensejahterakan rakyat negeri ini Dan membuat bangsa ini Lebih disegani oleh negara-negara lain Itu yang Pak Jokowi lakukan Sampai tinggal lima hari lagi Masa kepemimpinan beliau Beliau tetap dicaci, dihina, dimaki, dan dipitna Tapi beliau tetap tenang Lebih kurang Lima puluh tahun Usia saya Anam presiden yang telah berganti Yang saya lalui Hanya Pak Jokowi Hanya Pak Jokowi Yang punya mental baja Yang punya mental seorang pemimpin Yang berjiwa besar Rendah hati Punya tata kerama Dan pemerhati kepentingan rakyat kecil Beliau yang terbaik Jika memang saya salah menilai Itu terserah penilaian Anda Tapi menurut saya Pak Jokowi lah Pemimpin paling sabar Dan paling tangguh Yang pernah dimiliki oleh Bangsa ini Saya tidak minta persetujuan Anda Merinding dengarnya Tapi itu penilaian saya Bahwa Pak Jokowi lah satu-satunya Yang pernah menjabat Sebagai presiden negeri ini Yang paling sabar Yang paling tangguh Dan tahu bagaimana cara Memakmurkan Dan mensejahterakan bangsa ini Presiden-presiden sebelumnya Saya tidak mengatakan mereka tidak mampu Tapi dari mereka semua Pak Jokowi lah yang terbaik Dalam melaksanakan tugasnya Sebagai kepala negara Selama Republik ini berdiri Ya kesabaran Pak Jokowi itu memang luar biasa ya Patut kita apresiasi Dan kita acungi jempol Kita bangga punya pemimpin yang luar biasa Yang benar-benar tangguh sekali menghadapi semua cacian Hinaan ya Berbagai fitnah gitu kan Ini Tak terbayangkan apabila Bukan Bukan Bapak Jokowi ya Mungkin sudah tidak akan kuat Menerima semua Hinaan Segala macam fitnahan ya Jadi percuma kalian Para pembencinya Pak Jokowi Mau kalian berdalil seperti apapun Mau bernarasi seperti apapun Mau kalian hina seperti apapun Mau kalian serang dengan fitnah sekalipun Kalian tidak akan pernah bisa menjatuhkan Bapak Jokowi ya Karena kalian tidak pakai otak gitu kan Jadi kritikan juga harus disertai dengan etika dan adab gitu Tapi yang barusan Yang tadi kita lihat Si Mas Botak tadi Yang menyampaikan Unek-uneknya itu Itu sudah bukan kritikan ya Tapi itu ujaran kebencian ya Semua yang disampaikan tidak ada kritik Yang ada hanya olok-olok Dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Nah menurut kalian seperti apa Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Dan ujung ucapan terima kasih banyak Sudah mampir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax